Pada tanggal 20 Oktober, Prabowo dan Gibran akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Namun sebelumnya, masih ada gugatan hukum yang akan diputuskan terkait pencalonan Gibran. PDI tanggal 2 April 2024 menggugat tindakan Komisi Pemilihan Umum atau KPU ke Pengadilan Taras Negara atau PTUN yang melaluskan Gibran untuk menjadi cowok pres dalam Pilpres 2024. KPU dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan putusan MK No. 90 tahun 2023. Perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden. Sebagai mana diketahui, belakangan Majelis Kehormatan MK menyatakan terdapat pelanggaran etik terkait putusan tersebut. Sementara itu, kuasa hukum KPU menurut Tempo optimis memenangi gugatan tersebut karena materi gugatannya telah selesai di MK dalam perkara peselisihan hasil Pilpres yang diajukan pasangan Anies Muhammad dan Gandhar Mahfud. Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas 11 Maret, Profesor Suni Umul Firdaus yang mengatakan, tak ada lembaga peradilan di luar MK yang dapat menyelenggarakan sidang perselisihan hasil pemilihan umum. Sebenarnya, kasus ini menjadi menarik untuk dicelamati, mengingat gugatan ini dilakukan oleh PDI sebagai salah satu parpol terbesar di Indonesia. Kasus ini bisa menemukan goncangan politik kalau seandainya PT UN pada tanggal 10 Oktober memenangkan gugatan PDI karena bisa berarti, Gibran tidak menunjukkan syarat sebagai Cawapres 2024. Nah, sebaiknya kita tunggu saja putusan PT UN pada tanggal 10 Oktober mendatang. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!